Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kendari, Abdul Rasak Afdal melaksanakan kampanye terbuka di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Sebelum ke lokasi kampanye, Rasak Afdal sempat melaksanakan salat asar di salah satu masjid sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan tempat ibadah tersebut. Mereka kemudian kembali ke titik kampanye, tak jauh dari masjid yang disambanginya, Abdul Rasak terlihat menggunakan baju berwarna putih, celana hitam dan peci. Sedangkan Afdal menggunakan baju coklat, celana hitam dan sepatu konverse. Keduanya kemudian masuk ke lokasi seukuran lapangan mini sepak bola yang sudah disulap menjadi tempat kampanye. Di dalam tenda para ibu-ibu terlihat sudah menduduki kursinya masing-masing. Sementara di bagian depan tenda sebelah kiri, para ibu-ibu terlihat sedang mengisi daftar hadir yang disiapkan panitia. Ketua tim relawan Rasak Afdal, Muhammad Said yang ditemui di lokasi kampanye mengatakan jumlah undangan yang hadir sebanyak 600 orang. Itu yang resmi dan mengisi daftar hadir, ada juga yang kami sampaikan secara lisan juga turut hadir, katanya. Apabila ditotal, kata Said, masyarakat yang hadir di lokasi itu sekitar 800 orang. Said mengatakan Kelurahan Anawai merupakan salah satu basis yang diharapkan dapat mendulang suara untuk pasangan Abdul Rasak Afdal di Kecamatan Wuwa-Wua. Kelurahan Anawai diketahui merupakan wilayah di Kecamatan Wuwa-Wua berdasarkan data KPU, wajib pilihnya sebanyak 22.154 terdiri dari 10.827 laki-laki dan 11.327 perempuan. Menanggapi hal tersebut, calon wali kota Kendari, Abdul Rasak mengatakan berdasarkan data tabulasi pada Pilek 2024, daerah ini menjadi lokasi penyumbang suaranya saat maju dan terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Sulter, periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Untuk itu saya berharap kebersamaan kita ini terus berlanjut di Pilkada 2024, katanya kepada relawan yang didominasi ibu-ibu. Di kesempatan tersebut, ia juga berjanji kepada ibu-ibu akan memberikan bantuan modal 500 juta rupiah lewat program UMKM. Tapi sebelum uang itu diberikan kepada ibu-ibu ini, akan dilatih dulu di rumah kreatif yang akan dibangun tiap kecamatan, ujarnya. Di mana, rumah kreatif tersebut, kata dia akan menjadi tempat para ibu-ibu yang memiliki usaha dilatih sehingga mampu membuat dan memasarkan produknya. Ketika selesai dari situ, kemudian kita akan bantu modal usaha sampai 500 juta rupiah, tutupnya. Ketika selesai dari gelanggang remaja dan atlet-atlet potensi ini ada bermain di luar, nah seperti apa mungkin perencanaan ke depan itu Pak? Ya, dengan gelanggang remaja kita harapkan kita bisa menemukan bibit-bibit muda yang bisa, generasi-generasi muda kita yang bisa mengharumkan bukan hanya nama daerah, tapi juga nama bangsa kita, nama Indonesia di kancah internasional. Jadi, gelanggang remaja ini, karena kan kita tahu anak muda ini cuma butuh fasilitas, mereka, generasi muda kita kan kreatif, kreatif, dan mereka sudah punya dasar skill. Jadi, tinggal kita butuh, kita kasih fasilitas sehingga mereka bisa mengembangkan minat, bakatnya, dan apa yang mereka, soft skill mereka mungkin seperti itu. Apa yang melatar-belatar? Sosialisasi yang dilakukan Pak Rasa Kafdal di jalan ANEWAI ini, berapa yang mengisi absen untuk hadir di acara tersebut tadi, Kak? Kalau undangan yang kami edar itu kurang lebih 600, itu yang kami undang secara tulisan. Yang ada juga yang dendang secara tulisan juga, itu kurang lebih, dan Anda kan bisa lihat sendiri juga, tadi banyaknya antusiasme masyarakat untuk mendukung para seks di pemilihan tanggal 27 November mendatang. Estimasi dari ini, kira-kira berapa yang hadir tadi, yang ini, total registrasi, sekitaran 800? 800. Ini memang lokasi ini menjadi basis atau seperti apa, dari RAF sendiri? Ini kita menjadikan salah satu basis juga, untuk di Ketematan Wauwa. Jangan lal Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!